Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik kan sekarang kita akan berkenalan dengan satu buah yang mirip sekali stroberi kan tuh ya karena saya gak tau namanya buah apa ini apa sementara kita sebut stroberi hutan aja ya tuh ini buahnya ya tuh fakta ya mirip sekali ya tuh itu yang sudah mateng warnanya merah tuh ini yang sudah mateng merah ya tuh ini ada yang masih masih kecil ini tanggal 7 bulan Januari kan jadi dia berbuat di tanggal 7 bulan Januari ya tuh ini ini bunganya kali ya tuh tuh ini buahnya yang masih kecil namun gak sengaja ini kan tadinya mau nyari buah marasi tuh ya kan mirip sekali stroberi kalau yang masih masih muda sangat keras nih keras kali kalau masih muda tapi kalau yang udah mata kayak gini dia lembek oke tuh nah tadi itu kita udah udah kenal buahnya sekarang kita kenal pohonnya nih pohonnya kayak gini nih kan yang buah mana yang ada buahnya yang ada buahnya aja nih inilah pohonnya sama cuy ya tuh ini pohonnya kan pohonnya kayak gini tuh ada durinya ya kan ada durinya pohonnya lihat pohonnya fokus sama pohon terus daunnya lihat daunnya ini bagian depan bagian belakang ya tuh daunnya bagian belakang bagian depan tuh atasnya kayak gini tuh kalau di daerah atas kayak gini pohonnya tuh ya udah jelas ya pohonnya ya tuh karena kita belum tahu ini pohon apa kita sebut stroberi hutan ya di daunnya juga berduri nih kan tuh di bawah daun-daunnya ada durinya pohonnya berduri ya tuh daunnya tuh ini yang masih muda nah tuh persis bang stroberi kan saya nggak nih ya coba saya nggak bilang ini bisa dimakan ya jangan ditiru karena saya terus terang belum tahu nih baru lihat tapi ini saya akan coba makan rasanya kayak apa tuh ini kalau yang udah matang kayak gini dia empuk tuh bagian dalemnya di bagian dalemnya kosong tuh ya kan dalam dalemnya kosong tuh kita buka tuh ya bagian dalemnya tuh mudah-mudahan ini nggak beracun ya kan saya cobain ya akan jangan tiru kalau nggak tahu saya sendiri nggak tahu tuh Bismillahirrahmanirrahim kedengeran cakrek-cakrek itu persis itu kan kedenggeran cakrek-cakrek itu karena biji lembutnya karena kegigit kan jadi mirip sekali biji lembut stroberi tuh rasanya juga mirip dominan asem kecut ya dominan ada manisnya sedikit jadi kalau pas bertualang ke hutan ya enak mungkin ya tapi sekali lagi saya nggak bilang ini bisa dimakan karena nggak tahu ya apakah ini bisa dimakan atau nggak tapi saya sendiri nyoba nih udah 3 biji ya disini kebetulan banyak banyak namun nggak sengaja kan tuh tadinya maksud hati nah ini ini kalau yang kuning kayak gini udah mulai apa udah mulai lembek kalau yang masih hijau keras sekali nah pelajarannya kan kayak orang aja kalau masih muda keras tapi nanti kalau udah tua lembek ya kan iya tuh mudah-mudahan bermanfaat ya kan gimana lagi banyak tuh pohonnya cuman dia belum berbuah ini pohonnya nih tuh dia udah ada yang buah tuh ini juga pohonnya sebetulnya tahu dari dulu dulu cuman dulu kan belum berbuah jadi kita nggak tertarik tuh ini pohonnya lagi nih lagi buah lokasi desa Cikunten ya kan keupatan Tasikmalaya tuh banyak mungkin yang suka naik gunung tahulah ya tolong infonya ya kan ini buah apa namanya ya tuh buah apa infonya tolong ya kalau bunganya nih tuh bunganya putih ini bunganya bunganya tuh ya putih ya tuh tanda-tanda bunganya kayak gini tuh ya kan yaudah ya sementara sementara nih ini ini lepas ya kan ini bukan tuh oke untuk sementara kita sebut aja ini stroberi hutan ya bagi agak-agak yang tahu ini pohon apa buah apa tolong infonya kan ini juga ada tuh indah sekali kan kita bersihkan ya dari pohon yang lain biar yang belum tahu itu nggak salah paham lihat buah yang lain tuh ini buah stroberi ya tuh ini juga pohonnya nih tuh banyak nih sebelah sini juga banyak kayaknya kan tuh banyak kan ini memang habitat calereng gunung kayaknya nih tuh 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 ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih